assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semuanya oke buat teman-teman pemula jangan sampai salah beli untuk daun double blower AC mobil karena ada dua jenis yang hampir sama bentuknya tapi ini berbeda jika salah beli maka arah putaran akan terbalik dan angin tidak akan keluar Oke sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi penting seputar AC mobil dan channel ini terus berkembang untuk memberikan informasi seputar AC mobil Oke teman-teman disini terdapat dua jenis daun double blower AC mobil dan jenis ini banyak sekali digunakan di berbagai mobil contohnya seperti Gijang Avanza terios ras mobilio R3 dan lain-lain Oke disini saya akan menjelaskan perbedaannya Oke disini terdapat dua jenis daun double blower umumnya digunakan pada mobil Gijang antara tahun 97 sampai 2004 tentunya ini untuk yang model asli atau model denso untuk double blower Toyota Gijang itu terdapat dua bagian yaitu kanan dan kiri Coba teman-teman perhatikan pada bagian tanda panah pada daun double blower ini nah ini terdapat tanda panah kekiri berarti menandakan bahwa ini daun blower ini letaknya adalah di bagian kiri Oke teman-teman selanjutnya perhatikan daun yang satunya Coba perhatikan tanda panahnya ini mengarah ke kanan berarti menandakan bahwa daun ini letaknya di bagian kanan jadi jangan salah beli untuk khusus untuk Toyota Gijang namun salah satu dari daun ini banyak sekali digunakan pada mobil-mobil lain contohnya seperti Avanza terios ras R3 dan lain-lain untuk mobil selain Gijang itu daun blowernya yang digunakan adalah yang kiri dengan arah panah arah putarannya itu ke kiri jadi untuk arah putaran yang ke kiri ini ini banyak sekali digunakan pada mobil-mobil lain selain Gijang khusus untuk Toyota Gijang tahun 97-2004 itu menggunakan dua jadi buat teman-teman jika memperbaiki AC double blower Toyota Gijang itu tadi harus memperhatikan jika mengganti daun itu yang kanan atau yang kiri kemudian jika selain Toyota Gijang misalnya Avanza terios tiga atau yang lainnya itu bisa dipastikan menggunakan yang arah putarannya ke kiri jadi itu perlu diperhatikan nah disini apa sih perbedaannya antara kedua daun ini selain arah putarannya yaitu adalah kemiringan dari sirip daun blower itu nah coba perhatikan untuk yang arah putarannya ke kiri kemiringan dari siripnya itu cenderung ke kiri dan yang arah putarannya ke kanan kemiringan siripnya juga cenderung ke kanan oke teman-teman itu sedikit informasi dari saya mengenai daun double blower jadi jangan salah beli semoga bermanfaat jika suka video ini jelas silahkan klik like dan share video ini ke teman-teman yang lain terima kasih sudah menonton dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati